assalamualaikum ketemu lagi di channel ku kali ini aku ingin membahas tentang seputar kompor spirtus lagi dan akan menjawab satu pertanyaan dari indah nul indah nul menanyakan bahwa pada kompor spirtus ini kan ada bug spirtus nya ya yang suka diisi spirtus kemudian dinyalakan naka bagaimana kalau bug spirtus ini sumbunya habis nah bikin dong tutorial cara menggantikan sumbu yang ada di dalam ini nah kemudian saya jawab saya tidak bisa membongkar karena di las gitu ya sebetulnya tidak akan habis gitu sumbunya kalau kita sering mengisi kalau sudah kelihatan sedikit sedikit lagi nih ada sisi-sisi ingin mengikuti nah sebetulnya kalau kita sering dipakai gitu kan dan tidak kehabisan kompor spirtusnya maka sumbu ini tidak akan rusak atau habis itu contohnya kalau kita lagi masak kelihatan nih virusnya masih sedikit lagi nggak cepat-cepat kita matikan apinya atau kita tambahin lagi spirtusnya supaya tidak cepat rusak sumbu di dalamnya dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih menggunakan tabung ini gitu ya dengan pasangannya ini kompor kemarin juga kan bikin sebelah ceker saya masih memakai ini dan ini alhamdulillah sampai sekarang tidak rusak gitu ya belum rusak namun ini andai menjawab pertanyaan indah nol andai ini rusak dan sumbunya sudah tidak bisa dipakai lagi saya saya tidak bisa membongkarnya maka pada video kali ini saya akan membuat kompor kompor spirtus bikinanku ala aku gitu kan ya nah supaya bisa dimatchingkan lagi dengan ini gitu karena sampai saat ini ini bagus ya Nah kuat gitu Nah sebelum saya memulai video membuat kompor spirtus jangan lupa like kemudian komen dan Insya Allah akan saya jawab serta jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Nah selamat menyaksikan video kali ini saya ada ini rusak bagaimana nih Nah yaitu aku aku mau bikin dari bekas larutan penyegahan seperti biasa aku selalu aja ditungguin sama Hai Han apa-apa ya dia ingin lihat nah ini ada yang digunakan adalah paku ya kemudian koin koin kemudian pulau penggaris kemudian gunting ya pulpen ya ini ya yang utamanya ini kemudian kita ukur dulu ya ya nah ini sudah menjadi dua bagian ya bagian atas dan bagian bawah bagian atas ujungnya digunting satu cm kemudian dilipat-lipat kedalam supaya bisa masuk ke tabung bawah namun pada bagian ini saya mengalami kesulitan walaupun sudah diputer bagian atas tabung ini tidak bisa masuk ke tabung bawah enggak pas gitu ya tapi akhirnya saya ganti saja kaleng bagian atas saya dengan kaleng yang baru nah kalau yang baru saya kasih lubang kemudian gunting lagi seperti tadi satu cm nah dilipat-lipat lagi kemudian dimasukkan kapas ke tabung bawah sebagai tempat menyimpan spirtusnya gitu ya nah masukkan kaleng baru ini dan Alhamdulillah kaleng baru ini pas gitu ya dimasukkan ke tabung bawah nah kemudian saya kasih lubang bagian tengahnya dengan menggunakan paku ya secara tidak langsung tabung atas terdorong ke bawah nah seperti itu tujuan memberi lubang ini adalah tempat memasukkan spirtus nah seperti ini jadinya ya nah kemudian isi kompor spirtus ini dengan bahan bakar spirtus melalui lubang bagian atas sedikit-sedikit ya biar nggak tumpah walaupun sudah hati-hati sedikit-sedikit tetap saja ada yang tumpah ya ya nanti dilap saja bagian permukaan yang kena spirtus ini isi dengan spirtus setengah tabungnya aja ya 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 kemudian lubang yang tengah itu ditutup dengan koin uang tadi supaya tidak muncul api dari tengah jadi diharapkan apinya munculnya dari lubang-lubang yang pinggir jadi api nanti muncul dari lubang pinggir nah ini seperti sebenarnya sudah menyala tapi tidak kelihatan ya biarkan saja sekitar tiga menit nanti juga menyala ke atas ya simpan tungkunya di tengah-tengah bagus ya apinya warna biru simpan wajan dan saya akan mencoba memasak martabak telor nah ini adonan telur daun bawang dan saya kasih garam kemudian minyak sedikit ya simpan kulit lumpia lalu masukkan adonan telur itu ke dalam lumpia yang sudah tergoreng tadi Alhamdulillah ya sudah bisa dipergunakan kompor spirtus tadi terima kasih ya teman-teman sudah menonton next video berikutnya tentang seputar kompor spirtus lagi masak-masak lagi tuh lihat apinya biru berarti apinya bagus merata makasih udah nonton Assalamualaikum